ctrl-p, new, with, kalau muncul gini kita pilihnya with 20 group, oke, kalau udah kita klik satu kemudian tekan tab, kemudian tekan A untuk seleksi semuanya ya, karena kalau nggak mencet A dia bawa separuh doang gitu, tekan A, kemudian di panel ini cari yang namanya ini nih, object data properties, nah disini kan ada root, mag, double, pull ya, itu kalau kalian salah mencet, akan ke root gitu ya, nanti, mag ini nggak bakal keluar animasinya, nggak bakal, kalau reload kan animasinya, mag ini dibuka gitu ya, nanti dia nggak bakal buka, tetap aja nempel di body, karena nanti ngikutin ya, yang body, nah ini langsung tarik aja, hapus dulu ya rignya, jadi, cara ngerignya, kita block ngininya, apa, kemudian tekan shift, kemudian klik Bound nya , ctrl-v, kayak tadi, kemudian di sini, cn county groups juga, kayak tadi ya, Oh iya ini nama prosesnya itu parenting ya, kek ini tuh parent gitu keygroup itu tadi keywordnya ctrl-p ya oke kalau udah ini kita klik masing-masing dulu nah ini kan body ya ini pastikan body ini kalau udah gini kita select semua ya tekan tab ya klik dulu tab misalkan dilepas ya kita tekan tombol aja klik click semua kemudian kesini lagi ke object data properties klik root yang root kita assign kalau udah selesai tekan tab lagi kembalikan kemudian klik sebarang aja untuk melepas karaksinya nah untuk yang yang spook ini sama ya tadi klik tab klik semua nah untuk yang handle pilih yang bold pull ya bold pull tuh sama lain dari handle lah sign mungkin yang magazine klik make sign nah itu udah selesai tuh proses assignnya nih kalau udah selesai kayak gini kita bisa test dulu nih ini kan msps ya klik kemudian kita tekan yang ini sign properties tadi yang ada source sama gold source ya kita kan mau formatnya itu formatnya ini smd ya dm ini nya z tetap target up aku yang cari nih kita mau taruh mana nih ini ada history di folder nya nih yang tadi kita klik aja di sini di compare kan tab msps ini nanti nama file nya ya kita mau wfp msps2 tinggal export ini jadi smd nah kalau kita cek di sini folder nya di sini di sini kebetulan size nya gede ya 1,2 MB atau 1200 MB itu nanti di compile tuh dia nggak bisa di pack karena terlalu besar maksimal tuh 1 MB 1,0 gimana caranya supaya bisa di compile ini kita pilih dulu ya kita pilih dulu ya kita split yang tadi kan ini kan uvel nya kita buat lagi kan wfp msps ke attachment oke ini kita klik magazine loop handle nya kita pisahin aja dari ini tarik aja dan ini jadi nanti dia ada dua ada wfp ada attachment attachment nanti dibawah ketik lagi nih yang mau di export apa aja nih karena ini nggak usah ya ini kan AUG ya ini msps attachment kita export jadi nanti dua flash support nya nih kalau ini cuma attachment aja yang di export ini dua dua nya kalau udah dari sini tuh ada dua nih nah sekarang ini udah ada dua ya weapon msbs sama weapon msbs attachment nah ini udah selesai hack modelnya kita tinggal klik ini qc file itu bisa dibuka dengan notepad ya ini untuk model namenya bisa kita ganti ya jadi msbs kemudian ini yang bagian body group weaponnya kita ganti jadi nih yang ini copy aja namanya copy aja namanya save body satu lagi save attachment kita hapus aja karena nggak dipakai ini juga dihapus karena nggak dipakai ini juga dihapus karena nggak dipakai oke udah selesai kita save kita save proses berikutnya adalah compile ya kita buka lagi crowbar pilih yang compile nah ini pakenya yang kontraste ya tadi ya ini tinggal qc file nya kita hantar kesini compile nah kalau ini ada error gini to many normal itu berarti si body msbs nya ada yang error nih nah kita nggak bisa pakai yang ini ya kita harus close dulu compile nya kemudian buka baru yang tadi yang udah dikasih nah ini ya nah masalahnya ada di sini mode mode nya rusak ya si kode senjatanya rusak cuma perbaikin ya caranya kita klik sekali kemudian pilih sorry kita tekan tab dulu nah kalau udah tekan tab gini itu dia edit mode ya tab gitu maksudnya edit mode kemudian kita ke bagian ini ini eh sorry eh sorry oh iya betul bagian ini objek data properties kemudian buka yang normal sama geometri data ya nah kita clear dulu custom split normal itu maksudnya di smoothing nya kita kita clear dulu oke oke seperti itu kemudian tekan ctrl e kemudian pilih clear sharp nah sampai hijau hijau nya hilang nah ini dia akan ngefix smoothing nya jadi lebih bagus lebih kesisi lagi nah yang ini belum ya kita top kan hal yang sama on tab kita kesini lagi ke normal simetri data clear kemudian ctrl e kemudian clear sharp oke kita udah matikan ya nah untuk bagian ini ini kan masih agak patah ayah kita lihat di auto smooth ini karena angkanya 30 derajat kita ubah ke 40 nah ini gak lebih baik ya kita bisa tambah lagi ke 45 misalkan nah ini dia udah fix ya jadi lebih baik kita samain aja biar beda-beda ini sama juga nah sudah lebih smooth ya senjatanya tidak patah-patah oke kalau udah kita export lagi kayak tadi smd full short compile itu lagi yang tadi tab export kayak biasa dua file ini ada dua nih satu dua oke kalau sudah kita balik lagi ke sini dan tekan compile lagi di crowbar nya oke ini ada error msbs shift bmp not found itu artinya si teksturnya gak ada di foldernya nih nah kayaknya saya salah masukin ini formatnya ya betul ini formatnya dds ada jadi gak kedepik kita ambil lagi tadi kan saya taruh disini nah ini bmp nya ada disini lihat bagus juga nih jadi ada symbol kalau misalkan dial kita taruh aja disini nah ini kita balikkan lagi aja oke kita compile lagi nah kalau udah bacaan finish ini sudah berhasil ya oh ya jangan lupa compile nya bisa folder queue biar gak ngilang kemana-mana jadi ada disini compile model msbs nah tadi ini fungsi yang apa ini namanya nah ini half-life asset manager untuk buka file mdl ya kalau udah di compile kita bisa cek dulu nih ini 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 untuk hrmv ya ini tinggal double klik aja pilih yang model display origin boom udah jadi ini oke selamat kalian sudah bisa tag model ya ini dasar-dasar modding kita cek animasi disini ya sequence ini idlenya ini reloadnya kalau mau lihat lebih jelasin bisa di-review ya nih soal kan bounce nya gerak kan ini sesuaikan yang tadi saya bilang mdl eh sorry maksudnya bounce nya magazine dia bakal ikut magazine gitu kalau misalkan di body nanti dia ngikutin body kayak gini geraknya gak ada gerakan begini ya oke untuk video kali ini cukup dulu nanti kita bakal sambung lagi di next video yaitu gimana caranya hack animation ya soalnya ini kan masih ada agak ambigu ya ini kan gak ada handle nya disini tapi teman nya geraknya sesuatu ya nanti bakal kita jelaskan di video berikutnya jangan lupa subscribe dan terus pantengin brobox yah bye bye kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa cek film komentar makasih Terima kasih.